Hasil final Liga Voli Korea Selatan antara Hyundai Hill State vs Pink Spiders pada laga pertama berakhir-pakhir bagi Kim Neonkyung alias Ratu Voli Korea Selatan. Gara-gara Pink Spiders main hingga 3 laga melawan Red Spark yang diperkuat megawati hangis di Pertiwi, Kim Neonkyung CS jadi kelelahan. Efeknya Kim Neonkyung CS di final Liga Voli Korea laga perdana justru ditikam oleh Hill State setelah main apik 2 set awal. Dikdaya dalam 2 set pertama, Hyundai Hill State sejatinya sudah terlihat kesulitan untuk menang di kandang. Namun ketika set ketiga berlangsung justru anak asuh Marcelo Abudanza itu menunjukkan performa yang berbeda dari set sebelumnya. Banyaknya kesalahan, serangan yang mentah hingga mudah sekali kehilangan poin membuat Hill State justru dapat momentum bagus. Hyundai Hill State yang notabene menyimpan banyak energi karena langsung ke final main dengan kekuatan penuh dan stamina yang prima. Takpelah tim asal Swamp tersebut berhasil comeback di set ketiga dan memaksa Pink Spiders untuk berduel hingga 5 set penuh. Media Korea juga turut memberikan sorotan soal ini salah satunya News One yang menerangkan bahwa ada indikasi Pink Spiders sedikit terkuncang dari segi kekuatan fisik. Hal ini tak lepas dari laga sengit dengan jadwal padat ketika Kim Yong Kyung dan kolega melawan Rashford di babak semifinal. Spekulasi karena adanya masalah fisik juga dibenarkan oleh juru taktik dari Pink Spiders setelah laga tersebut. Sementara itu Kapten Hyundai Hill State yang Hyo Jin sekaligus sahabat dari Kim Yong Kyung memang sudah memprediksi bahwa kakaknya itu akan ada masalah fisik. Jelas prediksi itu tak lepas dari setelah Pink Spiders harus menghadapi Rashford hingga tiga laga beruntun. Pink Spiders wajib segera fokus untuk melupakan kekalahan pahit di laga pertama melawan Hyundai Hill State untuk menatap laga kedua. Sebaliknya Hyundai Hill State patut jangan terlena karena berhasil menang comeback di saat kondisi fisik pemain Pink Spiders menurun. Sebab duel final Liga Voli Korea masih akan berlanjut pada lag kedua yang akan dihelat pada hari Sabtu 30 Maret besok. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!